Rilis kayaknya bulan depan ya, bulan Oktober Ya bakalan rilis bulan depan bisa jadi minggu depan atau masih 2 Oke cu, kembali lagi di channel Lampas Gaming channel Free player yang rajin menampung hanya untuk kampasan Oke sekarang kita ada di Pocket Incoming Ini server di server Cina ya Oke nah di video kali ini aku bakal nge-spill untuk skillnya si Black Urem Jadi Black Urem bakalan rilis kayaknya bulan depan ya, bulan Oktober Ya bakalan rilis bulan depan bisa jadi minggu depan atau masih 2 minggu lagi ya Bisa jadi minggu depan atau 2 minggu lagi Tapi untuk yang di server Cina yang resminya itu masih belum ada Jadi Black Urem baru rilisnya di server yang tes ya Tes server ya yang masih apa namanya uji coba prototype Oke disini juga untuk Gotpika masih belum ada Jadi untuk Pokemonnya yang beneran baru yang udah ada itu cuman si Magneton ya Mana Magneton kemarin kalau nggak salah udah rilis deh Mana ya Eh kok Magneton Sorry Electrode ya Sorry Electrode maksudku coba ya Electrode Nah ini ya Ini mungkin nanti yang jadi nemenin si Gotpika ya Bareng sama Black Urem juga Nah emang bisa Bang Black Urem sama Gotpika rilis bareng Bisa guys Karena Black Urem itu Pokemon SS Jadi S plus sama SS keluar bareng itu bisa Tapi kalau S plus sama S plus bareng keluar itu nggak bisa ya Kalau misalkan sama-sama baru Oke Untuk Black Urem Mana Mega Untuk Black Urem Jadi kalau kalian misalkan udah buat White Urem ya Nanti kalau kalian mau buat Black Urem gimana Tinggal switch ke Bang Nggak coba Kalian harus nge-cancel coba ya Nge-cancel Jadi nanti kalau White Urem kalian di-cancel Itu balik lagi ke bentuk Urem sama ResiRAM Nah nanti Qremnya itu bisa kalian pakai Buat-buat si Black Urem Terus ditambah Zekrom bintang 8 Nah untuk Resorchnya ilang nggak Bang? Ilang ya Bang Ini kayaknya ilang sih Kayaknya ya Tapi kalau misalkan nanti nggak hilang Itu keren sih Kalau misalkan nggak hilang ya Semoga aja nanti Resorchnya nggak hilang Jadi kan sayang juga ya Kita kehilangan 12 Pokemon S plus 200 Shat Merah sama si Star Emerald Stone Semoga aja nggak kereset Jadi kalau misalkan udah kalian buat Terus kalian tarik ya Nanti kalian bisa buat White Urem lagi Itu tanpa harus pakai Resorch Curigaku sih kayak gitu ya Jadi nanti ketika kalian reset Balik lagi ke Urem sama ResiRAM Itu nanti Kalau kalian mau buat White Urem lagi Itu nggak perlu ini coba Jadi kalian tinggal langsung combine aja ya Kalian langsung fusion aja Itu White Uremnya bisa langsung jadi Nah untuk skillnya Ini ya skillnya si Black Urem Skillnya Black Urem Ini udah dibahas sama si Pipi Hui Jadi untuk skillnya ini baru Belum fix ya Belum fix ya Ini juga skillnya itu masih si Siapa namanya White Urem Skillnya White Urem Tapi untuk tulisannya itu udah diganti dikit-dikit ya Si Black Uremnya Oke mana sih videonya Ini dia nggak ngeliatin si Black Uremnya masalahnya coba Dia cuma ngeliatin skillnya doang gitu Jadi kayaknya Black Urem di test server Itu bentuknya masih White Urem gitu ya Oke nah ini untuk pasifnya nih ya Aku nemu tadi pasifnya Oke pasifnya Admission and Interval of Turon Wall of Box Flame Nah ini masih combination of Snowflakes Ini masih skillnya si White Urem ya Nah kalau Pokemon SS bintang 6, bintang 7, bintang 8 Itu mereka dapet ini semua coba Dapet apa ya Dapet skill baru ya Bintang 7 nya itu dapet Kalau Pokemon S Plus kan bintang 7 nggak dapet ya Nah tapi untuk yang kanannya Ini udah diganti ke Black Urem Kalian bisa liatin ada Small Box Electric Cloud Ini mungkin sama kayak Zekrom ya Lightning Effect Dealing to a random enemy Release the dual element of ice and electricity Dead Harms 40% of P-Attack sama S-P-Attack nya Oke jadi dia kayak Di atas Pokemon musuh Itu nanti bakal ada kayak Box ini ya Thunder Cloud lah ya Kayak ada awan-awan gitu Efeknya sama kayak Tundurus gitu ya Tundurus Kalau nggak sama kayak Zekrom gitu Nanti bakal nge-dealnya 40% Dari P-Attack sama S-P-Attack Nah terus yang paling atas ini Dia punya form eksklusif Kalau si White Urem itu kan Ada kayak overclock nya ya Nah kalau ini Dia likely remove all 1-2 Whale Immunity Level Jadi dia bakal Ngilangin Buff level 1 Sama level 2 musuh Ya Oh control Control ya Sorry control Terus critical rate nya Sama power system dodge Increase 50% Jadi critical sama dodge nya Bakal naik 50% Selama periode ini Atau selama dia ada di form ini Dodge of its own electrical system Will be converted to perfect dodge Oke Kalau misalkan Ada Pokemon listrik Di tim kita Dodge nya itu bakal jadi Perfect dodge ya Jadi nggak bakal bisa diserang Ini OP sih ya Ini terlalu OP Kalau misalkan Beneran jadi perfect dodge ya Jadi Musuhnya itu Nggak bisa nyerang Pokemon listrik Di tim kita Ini tim listrik Beneran bakalan bangkit Kalau misalkan Ini skill nya Beneran jadi perfect dodge ya Terus electric skill Demek And suction blood increase Pokemon tipe electric Demek nya bakal Dinaikin 25% Dan lifesteal nya Bakal dinaikin 25% Kalau misalkan Nggak punya lifesteal Tetap bakalan dapet Lifesteal 25% Jadi setiap Pokemon listrik Kalian nyerang Tim musuh Demek 25% Dari demek nya Itu bakal jadi HP Ngeri lah Nggak bisa mati Kalau kayak gini Udah perfect Dodge Terus abis itu Punya lifesteal lagi 25% Nah terus Dia juga punya efek Namanya Electric thunder Dragon disease Ya Can be stored up to During the period Three times Lightning effect Optimate Transform at the end For the same number of times Small bug Fuyun Oke jadi dia bisa Apa Punya storage gitu ya Sama kayak genesek gitu Dia punya storage Jadi setiap ada Pokemon listrik Yang nyerang Itu dia bakal Jadi in point Nah nanti point nya Itu kalau misalkan Udah Full Bisa dijadikan Cloud ya Atau dijadikan Awan listrik Nanti bakal dikirim Ke Pokemon musuh Random Oke terus ini Juga punya Dragon breed attack Dia akan menyebabkan 30-60% Special attack nya The ice power Elemental damage And follow it The machine has Again satu level Which converted Into frozen blood What the fuck Dia juga bisa Nyetunco Karena dia elemennya Tetap ice ya Untuk black urem Itu elemennya Dia juga ice Terus yang terakhir Dia punya special effect Special effect nya Ini apa ya Ini gak terlalu keliatan Kita coba Ulang ya Ini dia ada Special effect nya Cok Special effect nya Si black urem Itu Nih Frost thunder Hunting show Level 3 Negative effect ya Red Dia bakal nurunin Speed target Sebanyak 90% Ini efeknya sama Kayak curem ya Oke Terus 100% Kesempatan Han ice Self marking Satu round Those who release Are preferred Attack box Thunder Han the target And comes with Frost thunder Dragon breed Oke jadi Dia bakalan Nyerang Pokemon Yang kena Ini ya Yang kena cloud ya Yang kena electric cloud Yang kena awan listriknya Oke terus bakal Nyetun Pokemon Yang kena awan listrik Awan listrik itu Wow 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 Oke berarti kurang lebih Skill skill nya Kayak gitu ya Terus untuk skill lainnya ya Karena pasifnya Skill kirinya itu Masih belum dibenerin Ini yang dibenerin itu Cuman Skill kanannya ini doang Increase the target By 10% Box flame Is established Ini kan Punyanya si Ini ya Purple electric Dragon attack Overclocking form Oke ini masih Punyanya white Q-RAM Skill nya masih Punyanya si white Q-RAM Ini untuk skill 2 nya nih Skill 2 nya Namanya Frost thunder Falling cloud Trigger effect Dia akan Menyerang Dua musuh Dengan dua elemen ya S sama listrik Terus Itu akan menyebabkan 50% P attack Demake Those release During the period Get electric flash Oke Jadi Si Black Q-RAM ini Dia pakenya Dua tipe guys Dia bisa pake SP attack Dia juga bisa pake P attack Bisa pake SP attack Bisa pake P attack Sama kayak Mega Rayquaza lah ya Kalau untuk white Q-RAM Aku kurang tau Untuk buff terakhir ya Untuk Bukan buff terakhir Maksudku untuk skill Adjustment terakhir ya Masih belum tau Kayak gimana Ini untuk efek skill 2 nya ya Dia pakenya P attack Tapi tadi Pasifnya pakenya SP attack deh Seingetku Terus untuk ultimate nya Nah ini ultimate nya Namanya adalah Leng Dong Volt Ini masih belum Di Translate ya Masih acak-acakan Ini untuk Attack the dual element The mag Ice dan electric During the period Make yourself All power elf In the party Get power system Dodge Oke Jadi setelah melakukan ultimate Black Q-RAM Bakalan ngasih Dodge Dodge level 1 ya Ke semua tim kita Tapi untuk Yang pokemon ini doang Kayaknya All power system All power system elf Maksudnya gimana ya Mungkin semua pokemon DPS kah Atau Semua pokemon listrik Dia kayaknya Power ini maksudnya listrik Jadi semua pokemon listrik Yang ada di tim kalian Bakal dapet dodge level 1 Ketika ada pokemon Tim listrik Yang menerima Initiative to attack Jadi kalau misalkan Ada yang follow up ya Secara random Dia bakal Ngasih small box Cloud ya Dan maksimal 3 kali Jadi kalau misalkan Ultimate nya Black Q-RAM Itu di follow up Sama pokemon listrik Itu pokemon listrik Yang follow up Bakal dapet Electric Cloud Maksimal 3 kali Terus unstable current Ini punyanya si Z-Chrome Z-Chrome Efeknya masih ada Di Black Q-RAM Jadi dia bakal Mendapatkan level 2 negative effect Ketika kamu Melakukan ultimate Kamu bakal Menaikkan power Antara 5 Sampai 30% Skill nya Damage nya bakal Naik 5 Sampai 30% When released to the enemy Make it powerful Drop by 10 Sampai 30% Oh Dia bakalan Ini ya Bakalan Jadi 10 sampai 30% Cok Loh Bentar ini Negative effect loh Unstable current Kok malah Kok malah Ngebuff Cok Ini Dia juga bisa Level 3 Negative effect Level 3 ya Level 3 itu Berarti special Reduce the initial speed Of the target Dia bakalan nurun Oh ini yang tadi Kita baca Cok Oke 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 Berarti ada Satu efek lagi Cok yang belum Kita cek Nah ini Ini Yang belum Kita cek Ini Cok Ya sementara Ini yang keren Baru perfect dodge Menurutku ya Kalau cloud nya kan Z-Chrome aja Sekarang di server global Pun udah bisa ya Tapi perfect dodge Itu gila banget sih Cok Bayangin Pokemon listrik Gak bisa diserang Ini dia punya special effect Namanya adalah Frost Thunder House Core Special effect Dia akan menyebabkan Satu serangan And oneself When lightning Or freezing effect Drive satu Defective product Nuclear Get 50 Anger point Jadi setiap ada Pokemon Yang terkena Lightning effect Atau freezing effect Musuh Black Urem Bakal mendapatkan 50 anger point Bakal mendapatkan 50 point ultimate Lalu dia akan Menaikan 5% Electric system Dodge and ice Electric system Demek Jadi untuk Pokemon Electric Sama Pokemon listrik Sama Pokemon Ice Itu dodge Sama demek Bakal naik 5% Setelah ultimate Eh bukan setelah ultimate Kalau Frost Thunder Core Ini aktif Drive after 6 times The crystal efficient Extreme value Is reached for 1 time After that Reduce your own Sickle attack By 20% Dia lebih ke P attack Kebanyakan Pakainya P attack Walaupun masih ada Yang pakai SP attack Ada beberapa Skill yang pakai SP attack Tapi Dominannya Dia pakainya P attack Terus setiap Dia mendapatkan 1 point Listrik Dia bakal naikin 5% Dodge Sama demek Untuk Pokemon Ice Dan Pokemon Listrik Berarti dia Beneran core Oke itu Cok gimana menurut kalian Menurutku yang paling GG Perfect dodge Karena kalau Walaupun dia core Team listrik Untuk sekarang Team listrik Cuman Zeraura Zekrom Mungkin nanti Kalau misalkan God Pika Beneran keren Itu bisa jadi Bagus ya Team listrik Karena kalau Aku baca Juga Jadi di Apa namanya Di server Cina Itu ada Buff Ada buff Buffnya Itu Yang di buff Itu adalah Genesek Palkia Zajian Necro Lunala Volcanion Mega Oh gak ada Cok ya Untuk si Siapa Coridon Miridon Miridon Itu gak kena buff Ya jadi Miridon menurutku Masih tetep busuk Jadi kita harus Menunggu God Pika Kalau God Pika Beneran keren Ya nanti Temennya kan Cuman Miridon Zekrom Zeraura Menurutku Gak jadi Anceman sih Kecuali Kalau Black Uremnya Itu terlalu OP Ya tapi Perfect dodge Perfect dodge Itu aku masih Wah gak ngerti lagi Cok Semoga aja Perfect dodge Nanti Gak tau ya Gak jadi Gitu Cok Kalau beneran Dia bisa Perfect dodge Dan gak bisa Diserang Gimana cara Ngalain tim listrik Cok ke depannya Metanya bakalan Jadi kayak gimana Ancur Kayak gak tau lah ya Kita tunggu aja Minggu depan Atau sekitar Setengah bulan lagi Dua minggu lagi Oke Itu dulu Cok ya Untuk video Pembahasan dari League skillnya Si Black Urem Gimana menurut kalian Coba tulis di kolom komentar Cok Oke aku cukupin video Sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan game Yang seperti ini Jangan lupa subscribe Thanks for watching See next video Salamamos Gaming Bye